So, Seeker, saya mau berbicara tentang carut marut negara bangkut. Have you heard about the state bankruptcy? And that news makes you fear and worry that there will be a recession and country's bankruptcy. So, keep following this channel and think of soul channel. Because I will deliver God's truth and what happened in Indonesia. Bebicara tentang tugas dan pengertian dari Yeremia 29 ayat ke-7. Dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sejarah mencatat pelayanan Yeremia sebagai nabi Tuhan dalam tiga periode yang penting yaitu yang pertama ketika Yosua menjadi raja Yehuda dan melakukan reformasi agama pada waktu 626 hingga 609 before Christ. Namun merosot seiring dengan penjah yang dimulai pada tahun 604 before Christ. Kedua, pada masa pemerintah raja Yoyakim pada waktu 609 sampai dengan 598 before Christ yang tidak mampu membawa Israel pada masa kejayaan karena tetap dalam cenggraman Babylonia. Ketiga pada masa pembuangan di Babylonia pertama yang terjadi pada tahun 597 before Christ Kita bisa bandingkan dalam kitab 2 Raja Raja 24 ayat 18 sampai 25 ayat 21 Pada masa pembuangan ini umat Israel sangat menderita Karena mereka tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Tuhan Penderitaan orang Israel karena terjajah Soul Seeker, firman Tuhan yang disampaikan Yeremia yaitu Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Dalam kitab Yeremia 29 ayat ke 7 Dinyatakan pada saat umat Tuhan berada dalam pembuangan di Babylonia Dimana Nebuchadnezzar menjadi Raja kala itu Dan orang Israel terjajah Namun mereka diminta untuk mendoakan kota dimana mereka tinggal Bukan saja demi kesejahteraan kota itu Namun demi kesejahteraan umat Allah yang tinggal di kota itu Tuhan menunjukkan sebuah kunci kebenaran Yaitu melalui berdoa bagi kota atau bangsa dan negara Berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Jika kamu ingin hidup dalam kesejahteraan Kecukupan dan mampu melewati masa krisis Berdoa lah bagi bangsa dan negara Kesejahteraan kota menjadi kesejahteraanmu Artinya ada pemerataan, ada keadilan sosial Bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh bangsa Usahakanlah kesejahteraan kota Work for the good of the cities Where I have made you go as prisoners Pray to me on their behalf Because if they are prosperous, you will be prosperous too Artinya ketika kita dalam kesulitan apapun Kita harus tetap hidup dengan berbagi Kita harus tetap hidup dengan memberi Bagi mereka yang hidup dalam kekurangan dan kesulitan Sebuah peristiwa mucisat Lima roti dan dua ikan yang memberikan makan lima ribu orang Bermula dari perkataan Yesus Kamu harus memberi mereka makan Sebuah perkataan yang dilontarkan kepada murid-murid Yesus Karena mereka memberikan alasan Bahwa mereka tidak memberikan Karena hari sudah gelap Mereka tidak bisa mencari makanan Tidak ada warung atau toko yang buka Dan uang mereka hanya dua ratus dinar Tidak cukup untuk memberikan kepada lima ribu orang laki-laki Apa yang ada padamu saat ini Itu yang Tuhan katakan Ada lima roti dan dua ikan Pada saat ikan dan roti itu pindah tangan ke tangan Yesus Maka mujisat itu terjadi Mujisat Tuhan akan terjadi Jika kita mau untuk mensejahterakan orang lain Sebagai orang percaya Kita diberikan tanggung jawab Untuk berdiri Mendoakan bangsa dan pemerintahan kita Situasi dan kondisimu mungkin buruk Hanya memiliki dua ratus dinar Hanya ada lima roti dan dua ikan Tetapi semuanya itu bisa berubah Saat ganda Tuhan terjadi Oleh sebab itu Kita harus usahakan Kita harus lakukan Untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Oleh sebab itu Marilah kita berdiri bagi bangsa dan pemerintah kita Supaya belas kasihan Tuhan Senantiasa ada atas setiap bangsa Yang kita diami Dan supaya situasi buruk Tidak akan terjadi Ketika pemerintah mengumumkan Akan ada kemungkinan 60 negara miskin Terancam bangkrut Bahkan PBB menyebutkan Sebanyak 42 negara Sudah bergerak menuju ke arah resesi Dan krisis ekonomi Beberapa negara yang berpotensi bangkrut Ialah El Salvador Ghana Tunisia Pakistan Mesir Kenya Argentina Ukraina Bahrain Namibia Brazil Angola Senegal Rwanda Afrika Selatan Costa Rica Gabon Maroko Ecuador Turdi Republik Dominika Ethiopia Colombia Nigeria Meksiko Berarti Dunia terancam Krisis multi dimensi ekonomi Krisis energi Krisis pangan Bahkan sejumlah negara terancam bangkrut Karena ketidakmampuan dalam membayar hutang kepada bank dunia Apa penyebab kebangkrutan negara yang sedang terjadi? Yang pertama Korupsi bisa membangkrutkan negara Situasi pandemi COVID-19 Dimana Kita harus stay at home Ada sebuah pembatasan social distancing Dan bahkan menjadikan ekonomi lumpuh Dan ketika terjadi lockdown Pulau Bali sebagai pulau pariwisata Menjadi lumpuh Menjadi sepi Karena tidak ada pengunjung Tidak ada turis yang datang Berikutnya konflik Rusia dan Ukraina Yang terjadi sejak bulan Februari 2022 Hingga sekarang Dimana Akibat perang ini Rusia adalah salah satu produsen Dan pengispor bahan bakar fosil terbesar di dunia Harga minyak dan gas menjadi naik Pasokan industri otomotif juga menghadapi gangguan Karena suku cadang utama berasal dari Ukraina Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia Menyumbang 30% dari ekspor gandum global Kenaikan 20% untuk kedelai Kenaikan lagi 29,8% untuk minyak 41,8% untuk ayam Ratusan perusahaan barat Telah menutup toko dan kantor Sejak perang itu dimulai Ini karena sanksi tekanan politik Atau opini publik Daftar tersebut mencakup Nama-nama perusahaan terkenal Seperti IKEA, Coca-Cola, dan McDonald's Kita juga mendengar Negara silangka dengan hutangnya Mencapai 732 triliun rupiah Dan survei dari UNICEF Menunjukkan bahwa 70% rumah tangga mengurangi konsumsi makanan Negara kekurangan energi Boleh dibilang kronis Ada penutupan beberapa lembaga negara Yang dianggap tidak penting Penutupan sekolah Semuanya itu terjadi Untuk menghemat bahan bakar solar Dan bensin Jadi negara silangka ini Terus berupaya Untuk mencari jalan keluar Dari jeratan krisis Dengan mengharapkan bantuan Dari dana talangan Dana moneter internasional Bagaimana dengan Indonesia? Hutang Indonesia ini digunakan Untuk membangun fasilitas umum Yang endingnya Yang akhirnya Adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia Yang kedua Untuk bantuan sosial Dan juga untuk subsidi Kita tahu keadaan pada saat pandemi COVID-19 Situasi membutuhkan subsidi Membutuhkan bantuan sosial Kondisi hutan Indonesia Yang tetap menjadi potensi Sumber daya alam Hasil bumi Serta hasil laut perikanan Hasil tambang Memiliki SDM berkualitas Bahkan soal hiliras Bahkan soal hilirisasi industri Dimana Indonesia Tidak lagi mengekspor Bahan mentah Tetapi bahan setengah jadi UMKM adalah pilar ketahanan Dan kekuatan ekonomi Indonesia Saat ini berjumlah Sekitar 64,2 juta usaha Dan telah memberikan Kontribusi sebesar 60,51 persen Terhadap produk Domestik Bruto Atau PDB Senilai 9.580 triliun Maka tentunya Sangatlah perlu Untuk mendapatkan perhatian serius Dari pemerintah Dalam mendukung UMKM Yang sebenarnya Faktor grausaha Masyarakat bersama-sama Menjadi kekuatan besar Bagi pemerintah Maka tentunya Diperlukan lebih banyak Lagi intensif Serta kemudahan Bagi UMKM Seperti kuliner Bercantikan Fashion Bidang agribisnis Bidang otomotif Masih banyak lagi Kalau di Jelenteke Masih Werno-werno Ada beberapa peraturan Bank Dunia Atau World Bank Dimana mereka merupakan Sebuah lembaga Keuangan Internasional Yang berkembang Untuk program Pemberian modal Tujuan resmi Bank Dunia adalah Pengurangan Kemiskinan Aktivitas Bank Dunia Saat ini Difokuskan Dalam bidang Seperti pendidikan Pertanian Dan industri Kepada negara-negara Anggota Yang sedang Dalam Kesusahan Sebagai balasannya Pihak Bank Dunia Juga meminta Bahwa langkah-langkah Ekonomi Perlu ditempu Misalnya Tindakan korupsi Harus diberantas Harus diberantas Dan demokrasi Harus dikembangkan Keberadaan Indonesia Sisi fundamental Ekonomi Indonesia Masih relatif kuat Dengan pertumbuhan 5% Dan invasi Di sekitar 4,2% Sedangkan Rata-rata Eropa Angka invasinya 8% Dan Amerika Serikat 9,2% Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia Mencapai 128 Atau berada Pada area Optimis Lebih besar Dari 100% Soulseeker Menghadapi Tahun 2023 Sikap kita Bukan wait and see Tetapi Dikatakan Firman Tuhan Usahakanlah Kesejahteraan Kota Kemana Kamu Aku buang Dan berdoalah Untuk Kota itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraanmu Coba kita amati Coba kita amati Soulseeker Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraanmu Berarti Berarti ini ada Sebuah hubungan Antara Kesejahteraan Negara Dan Kesejahteraanmu Secara Pribadi Ketika Umat Tuhan Mau berdiri Bagi bangsa Dan negara Umat Tuhan Mau merendahkan Diri Untuk berdoa Bagi Bangsa Dan negara Maka Engkau Akan Mengalami Berkat Yang tercurah Bagimu Ingat Kita terus berdoa Agar bangsa Dan negara Indonesia Mengalami Posisi Dalam Jaman Keemasan Amin Ingat Sebuah cerita Tentang Yusuf Di Alkitab Dimana Yusuf Dipakai Tuhan Untuk Mensejahterakan Dunia Dia menjual Gandum Bagi seluruh Dunia Dan Beberapa Negara Yang di dalam Keadaan Resesi Dalam keadaan Miskin Keadaan Kelaparan Mereka Datang ke Mesir Untuk membeli Gandum Lewat tangannya Yusuf Karena Yusuf Melakukan Apa yang Tuhan Minta Untuk Mensejahterakan Negara Bangsanya Maka Yusuf Dan keluarganya Diberkati Mereka Terluput Dari Kelaparan Kita berdoa Indonesia Tidak lagi Menjadi Negara Import Tetapi Menjadi Negara Peng Export Oleh sebab itu Firmannya Mengatakan Work For The Good Of The Cities Where I Have Met You Go As Prisoners Pray To Me On Their Behave Because If They Are Presperous You Will Be Presperous Do Do Artinya Ketika Kita Mau Melakukan Menolong Bagi Mereka Yang Kekurangan Bagi Mereka Yang Dalam Kesulitan Maka Kesejahteraan Itu Juga Diberikan Tuhan Bagi Kita Secara Pribadi Do Something For Indonesia And Pray For Indonesia Jesus Bless You And See You Again Amin Haleluya Pribadi